Temuan ekspor biji nikel ilegal yang mencapai 5 juta ton membuat heboh sektor Minerba. Pasalnya ekspor nikel sudah dilarang, namun kegiatan pengiriman nikel keluar masih berjalan. Pemerintah pun buka suara dan akan menindak tegas hal ini. Lantas mengapa ekspor nikel ilegal ini bisa terjadi? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Muhammad Toha. Selamat pagi Pak Toha. Selamat pagi Pak. Iya ini ada yang sangat mengejutkan kita semua, ada temuan 5 juta ton ekspor nikel ilegal. Ini bukan jumlah yang sedikit ya Pak, menurut Anda mengapa hal ini bisa terjadi? Iya, yang pasti kalau dari sisi regulasi ekspor or nikel itu sudah dilarang sejak Januari 2020 yang lalu. Dan artinya secara aturan, kalau misalnya ekspor ini terjadi, maka ini jelas pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini terjadi, maka semua pihak yang terkait itu harusnya diberikan hukuman yang setimpal. Baik dari sisi perusahaannya maupun dari sisi instansi yang meloloskan barang tersebut masuk ke cairan. Tetapi, perlu hati-hati juga untuk melihat dan menalahah kasus ini. Karena 5 juta ini bukan barang kecil, bukan barang yang bisa diselunduhkan tanpa terlihat. Artinya, kita perlu untuk mengklarifikasi dengan hati-hati apakah yang diekspor ini itu betul-betul biji nikel atau material yang lain. Sebab apa? Sebab sebenarnya yang saat ini sudah dilarang diekspor itu adalah biji nikel, tetapi masih ada komoditi yang lain dalam bentuk biji yang masih diperbolehkan diekspor hingga tahun 2024. Material itu apa? Material itu namanya biji besi. Biji besi itu sampai hari ini masih diperbolehkan untuk diekspor kepada oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kota ekspor atas komitmen mereka untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia. Nah, yang menariknya adalah biji besi ini diekspor ke China itu dengan komoditi atau dicatat sebagai biji besi. Tapi mungkin saja, mungkin saja yang terjadi adalah ketika barang ini tiba di China, material tersebut dicatatkan bukan sebagai biji besi, tetapi dicatatkan sebagai biji nikel. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya, ini baru dugaan saja, baru dugaan, karena apa? Di dalam biji besi laterit, itu memang memiliki kandungan biji nikel walaupun itu kadarnya kecil. Nah, oleh kepabeanan di China bisa jadi material yang tadi saya sebut sebagai biji nikel, biji besi tersebut di China itu dicatatkan sebagai biji nikel. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah dugaan saja, kalau misalnya memang itu yang terjadi, maka sebenarnya ini bukan ekspor ilegal, tapi ini adalah ekspor yang legal, karena ada ketentuannya dan itu melalui perizinan yang berlaku. Tapi sekali lagi, kalau memang ternyata betul yang diekspor ini adalah biji nikel, maka jelas-jelas ini adalah sebuah pelanggaran dan siapapun yang terlibat itu harusnya dihukum. Baik, Pak Toho tadi menyebut beberapa kali siapapun yang terlibat harus dihukum, Pak Toho. Dan apakah Anda bisa mengulas yang lebih dalam lagi siapa saja yang sebenarnya kemungkinan terlibat dalam kasus ini? Saya tidak berani berasumsi. Karena apa? Karena KPK sendiri sampai hari ini belum bisa memastikan asal dari material yang disebut sebagai barang ilegal tersebut. Kalau sekali lagi bahwa barang tersebut adalah biji nikel, maka jelas pelanggaran. Tapi kalau ternyata material yang dimaksud itu ternyata bukan biji nikel, tetapi biji besi, maka ini jelas bukan pelanggaran. Hal ini biasa terjadi di nikel, veronikel. Jadi di Indonesia juga kejadian yang sama itu terjadi terhadap ekspor veronikel yang oleh Cina itu dicatatkan bukan sebagai veronikel, tetapi dicatat sebagai nikel pink iron. Kenapa itu terjadi? Karena memang ada plasifikasi yang berbeda atau definisi yang berbeda yang disebut sebagai veronikel di Cina dengan veronikel yang ada di Indonesia. Jadi konteksnya seperti ini. Di Indonesia, nikel dengan kadar di atas 8 persen itu disebut sebagai veronikel. Tetapi di Cina, veronikel itu adalah nikel dengan kadar di atas 15 persen. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia mencatat ekspor terhadap material pengolahan dengan nikel di atas 8 persen itu dicatatkan sebagai veronikel. Sero nikel, tetapi di Cina produk ini dicatat sebagai nikel pink iron. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita mengambil data di Cina, impor NPI Cina dari Indonesia itu jauh lebih besar daripada percatatan NPI Indonesia yang diekspor ke China. Nah, sekali lagi itu sesuatu yang saat ini terjadi dan itu bukan ilegal. Itu bukan persoalan ilegal. Ini hanya persoalan pencatatan yang berbeda karena klasifikasi yang berbeda. Nah, balik lagi. Terkait dengan yang nikel tadi, kalau misalnya memang yang terjadi adalah betul-betul yang diekspor adalah nikel, maka pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pengusahanya, kemudian perusahaan yang mengeluarkan certificate of analysis, kemudian juga biaya cukai, sabandar, dan yang lain-lain, ya tentu harus diusut dan diberikan sanksi yang tegas. Karena ini merugikan negara. Baik, Pak Toha, kemarin kami juga baru saja wawancara salah satu pengusaha di bidang nikel juga dan Ibu Medi juga menyebut, ini HS Code 2604 ini sangat penting untuk dicatat. Karena kalau misalnya kita impor, ekspor, ini selalu ada HS Code yang tercantum dalam surat tersebut. Nah, apakah HS Code ini memang tidak dicek oleh biaya cukai atau pelabuhan di China? HS Code yang dimaksud itu adalah HS Code untuk produk nikel-peak iron. Secara fisik, nikel-peak iron dengan biji besi, biji nikel, itu totally different. Itu sangat mudah untuk dilihat perbedaannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap dokumen ekspor itu mengacu kepada sertifikat of analysis yang diterbitkan oleh pihak independen, surveyor independen. Dan surveyor independen itu dalam menilai produk yang akan diekspor, itu mengacu kepada analisa laboratorium. Artinya apa? Artinya sangat mudah dikenali apa yang disebut sebagai biji nikel. Kalau itu betul-betul diekspor dengan HS Code veronical, maka berarti ini ada potensi, apa namanya, kongkalingkong. Tetapi saya tidak terlalu yakin jika itu terjadi. Sebab sekali lagi, antara yang disebut sebagai veronical dengan biji nikel itu secara fisik, secara penampakan, itu jelas berbeda. Baik, ini tadi Anda menyebut ini secara penampakan berbeda. Begitu ya Pak Tohal. Apakah Anda bisa menjelaskan lebih lanjut? Karena kalau misalnya yang kita tahu, pengiraman nikel itu kan pakai kapal tongkang ya Pak? Dan tentu itu pasti terlihat secara kasamata seperti itu. Apakah ini hanya karena pengawasan saja atau memang ada oknum yang terlibat, Pak Tohal? Baik, balik lagi. KPK sampai hari ini pun belum bisa mengkonfirmasi apa yang disebut sebagai nikel ilegal tersebut. Seperti itu. Asalnya dari mana, terus kemudian siapa perusahaan yang mengekspor barang yang disebut sebagai nikel tersebut. Sebenarnya, itu akan sangat mudah untuk ditelusuri berdasarkan dokumen ekspor. Dokumen ekspor dari yang disebut sebagai nikel ilegal itu seperti apa sih? Sertifikat of analysis-nya seperti apa? Nah, seandainya kemudian kita bisa telusuri sertifikat of analysis-nya, maka bisa kita akan telusuri dengan lebih mudah apakah ini ilegal atau ini legal. Kalau misalnya ternyata material tersebut adalah biji nikel, tetapi HS code-nya bukan HS code biji nikel, tetapi dilarikan menjadi HS code veronical misalnya, itu jelas, itu pelanggaran. Dan tindakan tersebut itu punya konsekuensi secara hukum. Perusahaannya maupun perusahaan surveyor independen yang memeriksa material tersebut, itu jelas bisa diuntur. Karena mereka membuat statement, certificate of analysis terhadap material yang tidak sebenarnya. Apakah itu mungkin terjadi? Sekali lagi, mohon ini yang harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk membuka masalah ini secara terang-berang. Artinya apa? Artinya ya, kalau memang ini pelanggaran, ada pihak perusahaan yang melakukan penipuan dengan melarikan HS code, begitu juga surveyor independennya, ternyata dia melarikan HS code, menggunakan biji nikel tetapi, apa namanya, HS code-nya menggunakan veronical atau nikel pick iron, maka jelas, ini sesuatu yang tidak bisa ditolera. Tetapi sekali lagi, karena ini sesuatu yang masih belum clear, maka kita persilahkan kepada pihak-pihak terkait, kepada penegak hukum untuk menelusuri. Apakah benar seperti itu indikasi yang terjadi? Baik Pak Toha, jika memang pelanggaran ataupun kecolongan ekspor ilegal ini terjadi, berapa kerugian yang berdampak kepada pengusaha dan juga negara Indonesia? Baik, harga nikel saat ini dengan grade sekitar 1,8, dengan asumsi harga nikel sekitar 20 ribu dolar LME, itu di pasaran internasional per ton biji nikel itu sekitar 40-an dolar, 40 lebih dolar gitu kan, artinya 40 dikali 5 juta, ada sekitar 200 juta USD ya, sekitar itu. Potensi dari nilai jual dari 5 juta biji nikel yang diekspor. Nah, secara aturan, biji nikel itu mempunyai kewajiban pembayangan royalti sebesar 10% dari harga jual. Itulah yang disebut sebagai potensi kerugian negara. Satu, dari sisi devisa, seharga 40 dolar dikali 5 juta, ya kan, berarti sekitar 200 juta USD, ditambah dengan royalti 10% dari 200 juta USD. Itulah yang disebut sebagai potensi kerugian negara, Pak. Baik, ini kalau misalnya kita hitung dari nilai 5 juta ton nikel ya, Pak. Belum nanti kalau misalnya terungkap, ada beberapa kasus ekspor ilegal lainnya, Pak Toha. Dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana strategi selanjutnya untuk memperbaiki ekosistem ekspor, impor, biji nikel, dan juga tentunya biji lainnya untuk selanjutnya ekosistem ini lebih sehat dan unfair tentunya untuk pengusaha dan juga pemain di pertambangan ini. Ya, sebenarnya sistem saat ini sudah sangat baik. Pemerintah mempunyai regulasi yang sangat jelas bahwa ekspor biji itu hanya bisa dilakukan kalau mendapatkan rekomendasi ekspor dari Minerba. Dan itu harus tertuang dalam yang disebut sebagai rencana kerja anggaran biaya yang disubmin setiap tahun. Selanjutnya, dari berdasarkan RKAB yang disetujui, perusahaan tersebut akan meminta rekomendasi ekspor dan rekomendasi ekspor terhadap material yang akan diekspor itu punya kewajiban untuk disurvei oleh pihak independen. Dalam hal ini beberapa surveyor independen seperti Soefo Findo atau surveyor Indonesia itu adalah lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana penerbit Certificate of Analysis. Nah, berdasarkan Certificate of Analysis inilah kemudian kita bisa mengidentifikasi material yang diekspor ini apa namanya, termasuk high spot-nya. Dari situlah kemudian biaya cukai dan kepabeanan dan kesabandaran baru akan menerbitkan persetujuan untuk dilakukan penerbitan persetujuan ekspor maupun rilis untuk keluar dari pelabuhan untuk menuju ke luar negeri. Artinya selama ini sebenarnya mekanisme ini itu sudah berlaku dengan sangat baik. Jangankan untuk ekspor yang sifatnya komersial, untuk ekspor yang sifatnya, apa namanya, untuk riset saja, untuk riset misalnya ada perusahaan ingin mengekspor biji nikelnya ke luar negeri karena untuk tujuan riset itu tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa ada persetujuan. Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai mekanisme yang sangat ketat untuk memastikan perusahaan-perusahaan ini tidak boleh melakukan ekspor ke luar negeri dalam bentuk biji tanpa ada persetujuan. Saya kira sudah mekanismenya sudah cukup bagus, hanya saja kalau memang terjadi kebocoran di lapangan, itu pasti mungkin saja terjadi, hanya tinggal bagaimana penegakan aturan saja ditegakkan. Baik, ini pengawasan di lapangan sangat penting dan kami akan terus memantau perkembangan kebijakan hilirisasi dan juga kasus dugaan ekspor ilegal biji nikel. Terima kasih Pak Toha sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.